Allah Bapak kita di sorga menciptakan manusia bukan untuk mengalami kematian Tetapi Allah menciptakan kita supaya kita mengalami hidup yang kekal Hidup dalam keabadian untuk selama-lamanya Dan ini bisa dibuktikan bahwa di tengah-tengah taman Eden Allah menumbuhkan pohon kehidupan di samping pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa telah menjadi raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Salam Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu saudaraku sekalian Senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini Dalam acara kotbah online Yang saya beri tema Yerusalem Lihatlah Rajamu bagian yang ke-11 Ayat pembacaan firman Tuhan Saya ambil di dalam kitab 1 Korintus 15 Ayat yang ke-51 Sesungguhnya Aku menyatakan kepadamu Suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi kita semuanya Akan diubah Sedaraku sekalian Allah Bapak kita di sorga Menciptakan manusia Bukan untuk mengalami kematian Tetapi Allah menciptakan kita Supaya kita mengalami hidup yang kekal Hidup dalam keabadian untuk selama-lamanya Dan ini bisa dibuktikan bahwa Di tengah-tengah taman Eden Allah menumbuhkan pohon kehidupan Di samping pohon pengetahuan Yang baik dan yang jahat Apabila manusia memakan Puah pohon kehidupan Maka manusia akan hidup Untuk selama-lamanya Atau hidup dalam keabadian Tidak pernah sakit Atau menjadi tua Terlebih manusia tidak akan pernah mati Tetapi apabila manusia memakan Pohon pengetahuan yang baik Yang dan yang jahat Yaitu pohon yang dilarang oleh alas Menusia jangan memakannya Maka pada hari itu juga Pastilah manusia akan mati Lalu Kalau kita bertanya Mengapa kita manusia harus mengalami kematian Karena itu adalah pilihan manusia itu sendiri Yang telah mendengarkan perkataan ibis Kata ibis kepada Hawa Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Jadi secara tidak langsung Iblis telah mengajak manusia Untuk memberontak melawan Allah Hanya dengan cara yang licik Sehingga manusia telah terpedaya Dan manusia tertarik Untuk mengambil buah pengetahuan yang baik Dan yang jahat itu Lalu memakannya Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa Dan akibat dari dosa adalah maut Atau kematian kekal Untuk selama-lamanya Itulah sebabnya mengapa semua Kita manusia harus mengalami kematian kekal Firman Tuhan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Tapi umurnya akan 120 tahun saja Pemasmur mengatakan Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru Dan kami melayang lenyap Lalu adakah solusi bagi kematian manusia? Sedara Allah Bapak kita Pencipta langit dan bumi Termasuk kita manusia adalah ciptaan Allah Dia adalah Allah yang setia Dia Allah yang hidup Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga Dia Allah yang penuh kasih dan sayang kepada kita manusia Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tidak selalu ia menuntut Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikian besarnya kasih setianya Atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini debu Dan Allah mau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita Allah tidak hanya sekedar berjanji Tapi janjinya digenapi kepada kita manusia Seperti tertulis dalam Yonis 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Sebab setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi Allah mau agar supaya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa Tidak tinggal dalam kebinasaan kekal Melainkan boleh beroleh hidup yang kekal Kehidupan yang abadi bersama-sama dengan Allah Bapak kita disuruh Pertanyaannya Bagaimana mungkin semuanya boleh jadi Bagi manusia mustahil Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil Semuanya pasti jadi Allah bertindak dengan keadilannya itu dengan menghukum kita Karena dosa yang telah kita perbuat Tapi dosa itu telah menjalar kepada semua manusia dan anak peturunannya Tetapi Allah juga bertindak dengan kasihnya kepada kita Dengan cara memberikan kepada kita manusia pengganti Yaitu manusia yang tanpa dosa dan yang tidak bisa berbuat dosa Supaya dapat mengalahkan Iblis Dialah firman Allah yang ada bersama-sama dengan Allah Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya melalui firmannya Perkataan Allah yang berkuasa dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Firman Allah itu telah menjadi manusia Dan telah ada di dalam dunia ini yaitu dunia yang dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Setiap orang yang percaya kepadanya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan juru selamatnya secara pribadi Maka ia memperoleh keselamatan kekal pada saat itu juga Tetapi haruslah disertai dengan pertobatan setiap hari Mengapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini Dan kita manusia tidak akan pernah terlepas dari pencobaan yang dilancarkan oleh Iblis Iblis telah mencobai manusia pertama Melalui perkara-perkara duniawi Dan keinginan daging Yaitu untuk menjadi sama seperti Allah Dan sampai saat ini Iblis masih terus mencobai manusia Dengan perkara-perkara yang sama Yaitu perkara-perkara duniawi dan keinginan-keinginan daging Ketika Yesus Kristus berada di padang gurun Setelah berpuasa 40 hari 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Lalu Iblis datang untuk mencoba Yesus dan berkata Kalau engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Ini adalah keinginan daging yang ditawarkan oleh Iblis Lalu Iblis membawa Yesus ke hubungan baik Allah Dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepada Iblis Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Dan Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi Dan ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya dan berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau sujud menyembah aku Maka berkatalah Yesus kepada Iblis Enyahlah Iblis Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berpakti Lalu Iblis meninggalkan Yesus Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayan Yesus Jadi hanya manusia Yesus Kristus saja yang Sanggup mengalahkan tipu daya Iblis Dari pencobaan yang dilancarkan oleh Iblis Dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah menyatakan kemenangannya Melawan Iblis yang berkuasa atas dosa dan maut Sehingga tergenapkan firman Tuhan Allah Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya Strategi Iblis untuk melemahkan iman kita Adalah dengan cara mendakwa kita siang dan malam Karena Iblis berkuasa atas dosa dan maut Tetapi kekuasaan Iblis telah dilawan dan dihancurkan Diremukan oleh Tuhan Yesus Kristus Dengan cara mempersembahkan darahnya sendiri di atas kayu salib Melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib Darah Yesus adalah korban darah yang sangat mahal Korban darah manusia yang tidak berdosa Dan yang tidak bisa berbuat dosa Dialah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia Dialah pribadi Allah sendiri Yang adalah korban yang sangat menyukakan hati Allah Melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib Maka Yesus Kristus telah menjadi imam besar yang agung bagi kita Yesus Kristus telah menjadi pembela kita di hadapan Allah Untuk membela kita dari dakwaan Iblis yang mendakwa kita siang dan malam Itulah sebabnya ketika kita menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus bagi Tuhan Dan dulu selamat kita secara pribadi Maka dalam kehidupan kita Allah memberikan kuasanya Supaya kita menjadi anak-anak Allah Itu melalui kelahiran baru di dalam Yesus Kristus Melalui baptisan air dan baptisan roh kudus Sesuai dengan firman Tuhan Karena Allah tahu kekuatan kita tidak seberapa Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah Kita itu diperlengkapi oleh Allah Kita itu mendapatkan suatu protek Suatu perlindungan yang daripada Allah Ada suatu pagar Benteng kekuatan dan perlindungan Sehingga Iblis tidak berani mengusik kita Atau menyentuh kita Bahkan kalau Iblis coba-coba untuk menjamah kita Iblis akan kestrum Itulah kuasa Allah yang Allah karuniakan Pada setiap orang yang percaya Firman Tuhan Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tapi yang menyerahkannya Bagi kita semuanya Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu Kepada kita bersama-sama dengan dia Siapakah yang akan menggugat Orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela Bagi kita Jadi Kita sudah mengerti sekarang Bahwa Iblis sudah tidak mempunyai hak lagi Untuk menuduh kita Orang-orang yang telah menerima darah Yesus Kristus Karena Yesus Kristus ada di pihak kita Untuk menyertai kita Senantiasa sampai pada kesudahan zaman Bahkan Yesus Kristus Senantiasa berdoa syafaat bagi kita Supaya kita terlepas dari kuasa-kuasa jahat Dan supaya kita semua orang-orang yang percaya Kita dikuduskan dalam kebenaran Supaya kita menjadi sama seperti Kristus Kita semua menjadi satu Sama seperti Allah Bapak dan Yesus Kristus adalah satu Supaya dimanapun Yesus Kristus berada disitu pun Kita berada Sama seperti doa Tuhan Yesus Kristus Yang berdoa syafaat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 Kita harus menyadari keberadaan kita Bahwa bersama dengan Yesus Kristus Kita adalah lebih dari seorang pemenang Karena ada penyertaan Allah di dalam diri pribadi kita Orang-orang yang percaya Dan roh kudus berdiam di dalam diri pribadi kita Sehingga bersama dengan Yesus Kita mampu melawan kuasa iblis dan roh-roh jahat Dan mereka semua takut kepada kita Tapi Yesus Kristus juga menasehatkan kita Supaya kita tidak bermegah dalam semuanya itu Tapi kalau kita ingin bermegah Kita bersuka cita Karena nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan Di dalam kerajaan sorga Amin Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekarang Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung Untuk mendapatkan akses VIP Sampai jumpa pada video selanjutnya Tuhan memberkati Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Perlindunganku Pertahananku Pertahananku Allahku yang Ku percayai Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Ini iman percaya kami Kepadamu Bapak Terima kasih Tuhan Engkau Allah kami yang hidup Engkau Allah kami yang berkuasa Dulu sekarang sampai selama-lamanya Kami sudah membaca merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan Mampukan kami Untuk kami boleh melakukan Apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin